Intro Timnas Austria dan Jika Timnas Prancis akan berjumpa di Dusseldorf Arena pada mesin pertama Grup D Euro 2024. Pertandingan antara Austria versus Prancis kali ini akan kick-off di hari Selasa 18 Juni 2024 mulai pukul 2 dini hari. Dan tentunya pertandingan kali ini bakal disiarkan langsung di RCTI dan juga live streaming di Vision Plus. Dalam dua ujah jubat terakhir jelang Euro 2024, Austria meraih hasil yang cukup memuaskan, di mana Timnas Wanderi Ravranik tersebut menang 2-1 atas Serbia dan kemudian imbang dengan Swiss 1-1. Sementara Timnas Prancis menang 3-0 atas Luxembourg dan bermain imbang 0-0 ketika berhadapan dengan Kanada. Tetapi sayangnya persiapan Prancis untuk laga pertama nanti terganggu dengan virus flu yang menyerang 3 pemain mereka. 3 pemain tersebut adalah Kingsley Coman, Ousmane Dembili dan juga Guylian Mbappé. Sedangkan dari statistik, Austria cuma menang 1 kali dalam 10 laga terakhirnya ketika berhadapan dengan Prancis, di mana mereka menang 1 kali, seri 2 kali dan kalah sebanyak 7 kali. Dan Austria menang 6 kali dan tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir mereka. Selain itu, Austria mempunyai catatan selalu kebobolan 1 gol dalam 3 laga terakhir mereka. Sementara dari gubu Prancis, mereka kalah 2 kali dalam 14 laga terakhir mereka, di mana mereka meraih 9 kemenangan, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Dan Prancis selalu menciptakan minimal 3 gol dalam 4 laga dari 7 laga terakhir mereka. Tanya itu, Prancis kini selalu mencatatkan Klinshin dalam 2 laga terakhir mereka. Berdasarkan data dari kedua tim, pertandingan kali ini kemungkinan akan berjalan cukup sulit. Dan jika Mimin disuruh untuk memilih, maka kali ini Mimin akan memberikan pendapat bahwa tim Mas Prancis seharusnya bisa mendapatkan kemenangan. Dengan kedalaman skuad yang bagus tim Mas Prancis, bisa saja di pertandingan kali ini Prancis akan memenangkan pertandingan dengan skor akhira 3-0. Dan berikut ini adalah predisi starting 11 dari kedua tim. Austria akan menggunakan formasi 4-2-2-2, di mana ada lintar di bawah Mister Gawang. Kemudian 4 pick akan diisi oleh Porsche, Weber, Danso, dan Jukamene. Sementara 4 gelendang yang ditumbuk di depan akan diisi oleh Seward, Leymar, Sabitzer, dan juga Slugger. Di mana 2 penyerang di depan akan diisi oleh Gregorice dan juga Bob Gardner. Sementara dari tim Mas Prancis, mereka menurunkan formasi 4-2-3-1, di mana ada main-main yang di bawah Mister Gawang. 4 pick akan diisi oleh Julius Gonde, Ibrahim Akunate, Dayat Upamekano, dan juga Hernandez. Sementara 2 pivot akan diisi oleh Molo Kante dan juga Adrian Rabiot. Dan 3 penyerang di depan akan diisi oleh Osman Dembele, Anton Griezmann, dan juga Kylian Mbappe. Serta Kolomwani di bawah sebagai ujung tombang. Dan itu adalah informasi mengenai pertandingan antara Australia versus Prancis kali ini. Berapa nih Sobra diseskor menurut pendapat kamu? Gatikan jawabannya di kolom komentar ya Sob.